Intro Bagaimana akal-akalan supaya perusahaan asetnya naik dalam seketika tapi sah secara hukum dan tidak ada dirugikan? Banyak rahasia sukses berbisnis. Yang kali ini saya ajarkan hal yang beda dengan yang diajarkan oleh para motivator atau coach bisnis. Ini juga tidak diajarkan jika ingin berbisnis dengan cara baik-baik. Yang akan diajarkan kali ini adalah cara yang gak umum. Cara nakal, tegaan, dan cara sontoloyo. Inilah tipe berbisnis ala sontoloyo. Pelajaran pertama, Anda harus punya 3 macam pembukuan. Betul, sahabat gak salah dengar. Kita harus punya 3 laporan keuangan. Anda harus punya pembukuan lebih dari 1. Ini ajaran saya dan itu pasti. Berikutnya, Anda harus punya badan hukum, PT, perusahaan terbatas. Lalu Anda harus punya rekening bank pada perusahaan tersebut. Lalu Anda harus taat bayar pajak. Dan ini kuncinya lagi. Ingat, pembukuan 3 tadi untuk apa saya tidak usah jelaskan detail. Hanya sekilas. Yang satu adalah yang jujur untuk pemilik perusahaan. Yang satu adalah yang rugi dan sedang berinvestasi untuk pajak. Dan yang terakhir bagus untuk investor. Bagaimana mengkombinasikannya agar sah? Baik di mata pajak dan negara, baik di mata investor, dan baik di mata pemilik. Disinilah video ini bertujuan. Nanti kita akan sampai di sana setelah pelajaran berikutnya tentang membuat holding. Jadi pelajarannya tentang holding dulu. Holding bisa diciptakan di awal dengan membangun anak usaha. Atau beberapa perusahaan bergabung menciptakan holding. Saya lebih suka yang kedua karena itu lebih mudah mengakali bank. Saya coba menjelaskan cara membuat holding. Misalnya si A memiliki usaha dengan nilai aset 100. B mempunyai usaha dengan nilai aset sama juga 100. C memiliki bidang usaha yang sama juga nilainya 100. Ketiganya sepakat membuat holding PT ABC. Masing-masing menyerahkan 100 ke PT ABC. Jadi PT holding ABC nilainya 300 sekarang. Ini adalah akuisisi 100% ke holding. Pembukuan PT A Anda memiliki 100. Di pembukuan PT ABC si A memiliki 100 atas aset tersebut. Jadi di pembukuan yang berbeda tadi. A asetnya kalau dijumlahkan menjadi 200. Dari PT A 100 dari PT ABC 100. Walaupun aset bernama sama. Namun dibaca di buku berbeda. Lalu PT ABC bisakah meminjam bank senilai 200? Jawabannya bisa. Maka uang yang 200 tadi dibuat PT D dan PT E. Aset PT ABC sekarang ditambah dengan PT D dan E. Nilainya menjadi 500. Setuju bukan? Kekuatan bertiga tadi waktu berdiri sendiri-sendiri hanya 100. Tapi kalau sekarang digabungkan menjadi 700 nilai bukunya. Sebentar dulu jangan dikomentari. Masih panjang ini. Kemudian ada proyek F bernilai 600. Maka PT ABC meminjam uang ke sebuah perusahaan di luar negeri bernama Y. Y invest 600 dengan mendapatkan jaminan aset perusahaan PT ABC DE. F proyek tersebut jalan baik dan tiap bulan menyicil pinjaman ke luar negeri. Ke negeri seberang. Namun karena bunga besar maka F terus menyicil ke perusahaan Y. Bahkan hingga tahun ke-8 masih belum lunas-lunas. Malah di tahun ke-8 pinjam lagi tambahan dengan bunga lebih besar lagi. Karena hutang besar perusahaan ABC DE berhutang dan terus menerus bekerja tanpa ada untung. Pajak ABC DE kecil. Untungnya hampir tidak ada. Kemakan operational expenditure walaupun aset terlihat naik. Hampir 600 plus 600. Ditambah kenaikan dalam 5 tahun operational mungkin sudah menjadi 2 ribu. Tetapi tidak ada cash di tangan. Apa yang terjadi dengan pelakunya? Si A, si B, dan si C. Tahukah Anda bahwa perusahaan yang berinisial Y ternyata milik ABC. Y tidak punya hutang tapi punya revenue streaming yang solid. Yang dilakukan adalah memindahkan aset ke Y tanpa pihak Indonesia menyadari. Karyawan Y hampir tidak ada. Uang di Y langsung dibagi ke pemilik ABC tadi. Karyawan ABC DE dan F semua hidup biasa saja yang di Indonesia itu. Perusahaannya pas-pasan aja. Negara ya dapatnya sedikit lah dari pajak. ABC si individu melakukan transfer pembukuan. ABC hidup sangat layak dan kaya raya. Asetnya ada di ABC DE plus F plus Y. Ya begitulah sisi kecil apa yang seorang Sontoloyo lakukan selama 25 tahun berbisnis. Masih belum ada apa-apanya dibanding yang lain. Dan masih banyak lagi jurus yang disembunyikan. Kalau sudah berani begini dibuka tujuannya satu. Artinya Sontoloyo tidak main kayak beginian lagi. Anggap saja ini sebagai magic reveal. Membuka tabir teknik sulap agar pesulap menciptakan ilmu baru lagi. Dan kasihan bagi pesulap junior. Menjadi garing karena ketahuan semua triknya. Begitu juga dunia bisnis akal-akalan. Kita sudah punya trik baru. Maaf ya. Kita lanjutkan urusan McDonald. Dimana dalam video terdahulu ada pertanyaan. McDonald jualan apa? Dan banyak yang menjawab macam-macam. Termasuk properti, mainan, lifestyle, suasana, dan apapun yang menurut pengetahuan yang kita dapat. Namun ketika kita copy, meniru membuat sesuatu yang sama. Dan kita buat sama persis apa yang kita fahami tentang McDonald. Apa yang terjadi? Kita meragukan hasilnya. Apakah nanti akan banyak yang ngantri atau yang membeli produk kita? Lalu di ujung video tersebut ada pernyataan bahwa selanjutnya saya akan mengupas dari sisi psikologi. Karena pembelian dan bisnis adalah masalah psikologi. Psikologinya yang kita bahas adalah behavioral analysis. Agak rumit menjelaskan bisnis sampai menyentuh banyak bidang termasuk psikologi. Benar, manusia dalam mengambil keputusan akan salah kalau kita menganggap menggunakan rasional atau logic thinking. Ternyata sedikit unsur rasionalnya. Bahkan terkadang sepenuhnya keputusannya irasional atau emosi. Ditambah lagi kemajuan teknologi informasi saat ini. Membuat manusia semakin emosional. Terutama dalam pengambilan keputusan. Terjadinya pergeseran yang telak. Dimana dulu pemahaman pembelian adalah dengan rumus munculnya kebutuhan atau need recognition. Diikuti dengan pencarian informasi atau informational search. Diikuti dengan evaluasi alternatif produk yang akan kita beli atau evaluation of alternative. Kemudian melakukan pembelian dan penggunaan atau purchasing and consumption. Fakta sebenarnya. Kenyataan terbanyak pada saat Anda ke Senayan City. Dimana niatnya mau membeli celana jeans dan minyak wangi. Ternyata proses belanja tidak semulus logika kita sewaktu berangkat di awalnya. Seberapa sering ternyata Anda pulang tidak jadi beli celana jeans malah beli baju atasan. Tidak jadi beli parfum malah beli handphone seri terbaru. Dimana rasionalnya? Apakah ini pengalaman kita semua atau hanya saya? Kembali ke McDonald's. Apakah McDonald's laku keras karena lokasinya? Atau laku karena Mc buburnya? Atau karena Mc rendangnya? Atau karena Mc chickennya? Kalau secara rasa semua produk McDonald's biasa saja menurut saya. Bahkan lebih enak sate ayam di depan rumah sakit Pertamina. Atau ayam goreng di restoran Melayu pagi sore. Masih saya bilang lebih enak dan ngangani daripada paket hematnya Mc chicken. Atau kita tambah satu lagi deh bisnisnya. Starbucks. Starbucks sukses di dunia dan menjadi darlingnya di Wall Street. Hingga saat ini apa karena Frappuccino? Apa karena Mochaccino? Atau karena Green Tea Latte-nya? Atau apa karena kopinya yang enak? Tidak. McDonald's, Starbucks sukses dan laku produknya bukan karena apa yang disebut konten. Atau what to offer. Atau apa yang ditawarkan kepada pembeli. McDonald's sukses bukan karena makanan. Starbucks sukses bukan karena kopi. Konten adalah sesuatu yang berhubungan dengan rasional kita. Misalnya kita beli sepatu. Kita ingin sepatu tersebut kuat, bagus, tahan lama. Kita ingin membeli makanan, maka makanan tersebut harus enak, harus murah, mengenyangkan. Atau bahkan makanan tersebut sehat atau tidak. Semua itu berhubungan dengan rasional. Itu adalah konten. Sementara konteks terkait dengan emosi. Kalau kita bicara emosi cenderung tidak rasional. Fanatisme misalnya karena emosi, bukan karena pemikiran rasional. Coba kita lihat apa hubungannya wanita cantik di samping mobil mewah. Apa hubungannya koboi dengan rokok Marlboro. Apa hubungannya kecantikan bodyshop dengan against animal testing. Sekilas memang gak nyambung. Tapi itulah konteks. Itulah emosi. Sekali lagi, McDonald's bukan melulu karena makanannya. Starbucks, Subway, Chipotle. Sekali lagi, bukan karena makanannya atau minumannya. Merek-merek besar tersebut menjadi besar sejak day one karena konsep konteksnya. Konteks adalah how to offer. How, bagaimana cara Anda menawarkan produk. Jauh lebih penting daripada apa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. McDonald's sukses karena konsep service, cleanliness, dan family value-nya. Keramahan kepada anak-anak, tersedianya tempat mainan, termasuk event-event di saat hari khusus seperti ulang tahun dan pesta anak lainnya. Semua tersedia. Mercendais anak-anak, The Toy Stories, Hello Kitty, Moana, dan banyak lagi lainnya mempertahankan citra atmosfer restoran yang fun dan friendly. Itu semua adalah konteks. Itu semua adalah emosi. Sekali lagi, dari sisi yang lain saat ini, konten saja tidak cukup. Untuk memenangkan kompetisi bisnis harus masuk ke emosi, ke konteks. Konten itu sesuatu yang given. Sesuatu yang biasa-biasa saja. Kita harus memanfaatkan kekuatan konteks agar memberi value yang unik. Bagaimana membuat konteks dari produk kita? Karena mungkin produk sahabat bukan makanan atau juga bukan minuman. Tetapi ada ribuan konten lainnya. Bagaimana behavioral analysis-nya sehingga bisa membuat konteks yang menarik? Ini pertanyaan serius yang harus dijawab serius. Kita lanjut yuk. Dalam sebuah pelajaran ekonomi klasik, di mana dulu saya sempat mengenyam sedikit ilmu di negeri seberang, didapat sebuah pelajaran di mana produk adalah raja. Di mana kompetisi belum hadir. Di mana demand atau permintaan melebihi produk. Maka produsen adalah raja. Misalnya seperti tahun 1915 sampai 1920-an. Di mana mobil Ford membanjiri pasaran di Amerika. Mereka memiliki iklan yang sangat terkenal dengan kata-kata, You can choose any color that you like as long as it is black. Anda boleh memilih warna apapun. Untuk mobil Anda, selama pilihan warnanya adalah hitam. Customer tidak memiliki pilihan. Itu sesungguhnya yang terjadi. Mobil Ford kala itu hanya mengeluarkan satu warna. Sejak mobil pertama diluncurkan. Semuanya warnanya hitam. Saat ini kalau kita mencoba cara-cara seperti itu, siap-siap bisnis kita gulung tikar. Kembali ke cerita awal. Dalam keiluman klasik yang dikenal dengan nama experiential economy, mengindikasikan bahwa offering yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya terdiri dari empat jenis. Offering tersebut, Nomor satu adalah commodities. Nomor dua adalah barang atau goods. Nomor tiga adalah layanan atau service. Dan terakhir adalah pengalaman atau experience. Sebagai produsen, kita bisa memilih mau jualan commodity yang memang gampang, tapi harga pasaran, atau mau jualan pengalaman yang harganya premium. Namun, memang jauh lebih sulit. Untuk membawa commodity jadi pengalaman, kita harus melakukan customize secara terus-menerus. Dulu memang, barang dan layanan bagus sudah cukup memuaskan pelanggan. Dan itu penting, karena disinilah indeks kepuasan pelanggan dihitung, yang nantinya akan menjadi ukuran kesuksesan sebuah merk. Contoh, offering menjual commodity dalam bisnis kita misalnya adalah kita membuat gedung kotak, ada 80 kamar, dipakai buat menginap, yang kita kasih label hotel. Benda kotak tempat menginap tersebut. Namun, sayangnya, kini sudah masuk ke era experiential economy, di mana kita tak cukup lagi hanya memiliki produk yang bagus dan layanan yang oke. Lebih dari itu, produk dan layanan kita harus mampu membangkitkan sensasi pengalaman yang akan menjadi basis loyalitas pelanggan. Karena adanya pergeseran ini, maka konsep indeks kepuasan pelanggan kemudian menjadi kurang relevan. Saya tidak mengatakan kepuasan pelanggan tidak perlu. Saya harus mengatakan bahwa sangat penting dan perlu. Tapi kepuasan pelanggan saja tidak cukup. Kepuasan pelanggan sudah menjadi given, sudah menjadi commodity. Untuk menjadi pemenang, produk dan servis kita harus mampu merangsang indera pelanggan, harus mampu menyentuh hati pelanggan, harus mampu menstimulasi sisi intelektual pelanggan, bahkan kalau bisa mengakomodasi sisi spiritual pelanggan dalam bentuk misalnya ketenangan hati, ketentraman jiwa, kesejukan kalbu. Yang terakhir ini penting. Kenapa? Karena pakar bisnis properti seperti Donald Trump pernah mengatakan, If your brand deliver feeling of peace, it will be priceless. Kalau produk dan layanan Anda mampu membawa kedamaian di hati, maka berapapun harganya, pelanggan Anda akan membayarnya. Catatan penting, apapun bisa jadi pengalaman. Dalam berbisnis, kita punya pilihan. Mau menjual commodities, mau menjual goods, mau menjual services, atau experiential. Konsekuensinya sangat jelas. Semakin tawaran kita ke pelanggan mengarah ke commodity, maka semakin pas-pasan margin keuntungan kita. Sebaliknya, semakin mengarah ke pengalaman, maka semakin premium harga dan keuntungan yang kita peroleh. Semakin kita mengarah ke commodity, misalnya kita membangun ruang kotak, kamar, tempat tinggal, semakin gampang kita melakukannya, karena tidak perlu perk. Kita tidak perlu layanan yang prima. Kita tidak perlu diferensial. Karena yang namanya commodity, gedung kotak plus kamar kotak tadi, kita tidak perlu membangun positioning. Kita tidak perlu repot-repot berorientasi. Kalau pilihan kita meningkatkan ke arah pengalaman, semakin sulit kita melakukannya. Saya ulangi lagi, semakin sulit kita mengerjakannya. Saya gunakan bahasa lain, semakin berat tugas dan beban pekerjaan kita. Tak cukup sekedar membangun merek, positioning, atau diferensiasi. Lebih jauh kita harus mampu melibatkan pelanggan dalam proses bisnis. Kita harus mampu meng-customize produk kepada pelanggan secara personal. Kalau perlu, secara one-on-one. Kita harus mampu menjadikan produk kita sebagai pertunjukan yang menghisap benak dan hati pelanggan selama pertunjukan dipanggungkan. Sekarang, perhatikan produk Anda. Sekali lagi saya ingatkan, pilih yang mana? Tetap di dunia commodity atau bergeser menjadi pengalaman? Sekarang perhatikan produk Anda. Tebakan liar saya, Anda masih berorientasi pada commodity dan goods. Untuk menjadikan produk dari commodity menjadi pengalaman adalah pilihan bisnis yang mana Anda berhak memiliki pengetahuan atas hal itu. Baiklah, saya mencoba memberikan sisi pandang lain dengan contoh umum, namun bisa disambung relevansinya. Nomor satu adalah, raw coffee, atau coffee mentah sering disebut green coffee. adalah commodities yang harganya ditentukan secara sama di pasar atau market price. Karena harganya sama, maka commodity ini dijual dalam bentuk satuan kuantitas kilogram, kuintal, atau ton. Kalau coffee tersebut diolah, diberi aroma tertentu, diberi kemasan, diberi merek, apakah kapal api, atau nescafe, maka coffee tersebut naik derajatnya menjadi goods, tidak lagi commodity. Kalau coffee tersebut dipersembahkan di hidangan di Hotel Bintang 4, atau Bintang 5, maka coffee tersebut naik peringkatnya menjadi service. Tidak peduli pelanggan kita dari kopi kapal api, atau nescafe, begitu diberikan di Hotel Bintang 4 dan Bintang 5, sekali lagi itu jadi service. Kalau kemudian coffee tersebut dihidangkan di Starbucks, atau di Coffee Bean, maka coffee tersebut derajatnya menjadi experience. Kenapa? Karena di situ coffee tidak dihidangkan dengan layanan yang bagus, tapi dirancang menciptakan memorable experience. Anda menikmati kopi Starbucks, tak hanya menikmati enaknya kopi, tapi lebih jauh lagi menikmati pengalaman ngopi bersama kerabat atau teman dekat Anda. Pengalaman ngopi khas Starbucks. Pesannya sederhana, kalau offering, apapun bisa menjadi pengalaman, kenapa masih mau repot-repot berbisnis commodity, goods, atau service? Sekali lagi, kalau coffee tersebut Anda nikmati berdua, dalam bulan madu romantis dengan belahan jiwa Anda, soulmate Anda, kekasih Anda, di atas gondola di Venezia di Italia, tepat di arah sunset mentari akan tidur di peraduannya, Anda menikmati coffee tersebut sambil mendengarkan senandung cinta di atas gondola yang didayung oleh pemuda ganteng dari Napoli, sambil menyanyikan lagu khas Itali, Oh Sole Mio, maka produk tadi melebihi produk experiential, itu sudah menjadi produk spiritual. Anda tidak peduli lagi harganya, yang Anda bayar bisa 5 kali harga Starbucks, walaupun kopi itu ternyata kopi tubruk biasa, yang Anda dapatkan hanya memorable experience spiritual. Kesimpulan akhir, di dalam dunia kompetisi yang sangat ketat, sangat buas, dan ke depan akan hadir lagi yang lebih pintar, maka saya sarankan produk Anda minimum mestilah experiential business, atau you will die. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.